Intro Seorang wanita pegiat media sosial asal Indonesia ditangkap pihak keamanan Saudi karena kedapatan menawarkan atau menjual paket haji dengan visa ziarah. Padahal pemerintah Arab Saudi telah melarang pengguna visa ziarah untuk berhaji. Ya meski begitu konjen RI Jeddah Yusron B. Ambari menyebut pihaknya belum mendapat detail terkait identitasi labgram tersebut. Konjen RI Jeddah Yusron B. Ambari membenarkan bahwa pihak keamanan Arab Saudi telah menahan seorang perempuan pegiat media sosial dengan inisial LMN. Asal Indonesia yang menjajakan paket haji dengan visa ziarah. Sementara jemaah yang diduga menjadi korban kini masih berada di hotel di Mekah. Yusron menambahkan bahwa saat ini pemerintah Arab Saudi sedang melakukan razia terhadap akun-akun media sosial yang menawarkan visa haji tanpa antri. Mereka yang tertangkap akan ditindak tegas oleh pihak keamanan Saudi. Bersambutan sudah membawa 50 orang jemaah dan ada di Mekah saat ini dan tim KJRI juga sudah bertemu dengan mereka di salah satu hotel dan saat ini kondisi jemaah agak bingung karena tidak tahu nasib mereka dan kami sudah sampaikan kepada suami dari LMN ini supaya teman-teman jemaah ini yang menggunakan rata-rata menggunakan ziarah saksiah atau visa kunjungan untuk dapat segera pulang dan tidak mencoba masuk berhaji sekaligus memampaikan kepada mereka ancaman hukuman yang bisa mereka terima jika mereka tetap nekat berhaji. Yusron mengatakan konjen RI tidak memiliki wewenang untuk menindak pelaku. Ia pun mengimbau penggiat media sosial untuk tidak menawarkan visa haji tanpa antri. Apalagi menawarkan visa ziarah untuk berhaji. Tim Liputan CNN Indonesia